Bisa cerita dikit tentang bandung foto trianal ya apa sih itu mengenai apa apa nanti eh tujuannya terus materialnya atau kontennya kita silakan Oke ini berarti pertama edisi pertama dari Bandung fotografi trianal ya walaupun sebelumnya udah ada rotu gitu ya udah dua kali rotu tapi event Bandung fotografi trianal ya sekarang ini pada yang pertama cukup apa sih cukup banyak mengambil risiko juga tapi ya mungkin ada kekurangan kekurangan-kekurangan yang nanti juga akan menjadi evaluasi buat kita tapi intinya memang kita menekankan pada praktek-praktek fotografi kontemporer sih sebenarnya disini wacana-wacana mutakhir yang banyak dikedepankan sama prakteksi fotografi kontemporer dari berbagai negara jadi bukan sekedar istilahnya memamerkan karya-karya yang dengan pendekatan media fotografi dan aspek estetiknya tapi juga isu-isu terkait tentang apa yang disuarakan oleh para seniman fotografi dari berbagai negara ini jadi sebetulnya kita secara tidak langsung juga membaca fenomena global dari dampak kemajuan teknologi hari ini makanya judul apa sih tema utamanya adalah future is now skepticism new reality and infinities ini kan terkait dengan pandangan-pandangan masyarakat saat ini yang diri apa namanya mencoba direpresentasikan oleh para seniman fotografi ini pandangan yang sebenarnya banyak sekali yang cenderung mulai berbicara hari ini sebagai masa depan dan memberbicara masa depan dari hari ini bahkan ada yang berbicara hari ini sebagai masa depan dari masa lalu gitu ya itu sebuah sebuah apa sebuah sebuah upaya untuk mengungkapkan bagaimana kita sebenarnya dalam satu titik yang apa ya cenderung agak sedikit berlawanan gitu dengan pandangan-pandangan utopia dari seniman-seniman moderni sebelumnya gitu nah mungkin untuk ininya untuk lebih apa namanya lebih detailnya nanti kita lihat aja gitu dengan di pameran-pamerannya seperti apa ketika media fotografi yang begitu banyak memiliki medium itu dipilih oleh para senimannya secara spesifik dan di respon dengan caranya yang berbeda-beda walaupun mungkin kalau secara holistik ada kaitan-kaitan yang bisa kita ambil bahwa ini memang adalah satu fenomena global gitu mungkin Pak Asmu juga bisa menjadikan lebih saya rasa kita bersemangat ya dalam menyiapkan trienal ini nah ini bisa dikaitkan pertama dengan posisi fotografi dalam konteks merupa kontemporer kontemporer baik di global maupun di lokal kedua juga saya pikir mengenai Bandung ya Bandung sebagai lokasinya gitu ini dua hal yang saya rasa penting nah kalau kita bicara fotografi dalam konteks merupa kontemporer tentu saja kita paham fotografi adalah medium yang justru sangat penting saat ini ini kan ada ada kaitannya kalau kita bicara seni rupa kontemporer itu kontributif karena refleksi atau representasi kritisnya terhadap persoalan manusia dan dunia saat ini dan saya rasa disitulah poin penting fotografi ya poin penting fotografi kita paham kita hidup di era visual culture yang sekarang juga dibentuk oleh kemudian teknologi digital jadi fotografi itu yang membangun persepsi kita tentang tentang dunia sebetulnya sebagai industri persepsi juga juga dan seringkali awam kan tidak sadar ya bahwa bagaimana persepsi itu dibentuk oleh fotografi atau turunan fotografi dalam konteks visual culture gitu nah ini ini saya rasa poin penting dan juga eh eh walaupun globalisasi ini menjadi keniscayaan tapi juga kita percaya bahwa ada realita lokal gitu ya ada-ada culture ada kemudian ada tisdiadat yang kemudian menyebabkan fotografi itu tidak mudah difahami gitu jadi fotografi itu saat di satu sisi itu sebagai satu medium yang paling paling tren lah ya paling paling mudah dilakukan dalam tanda kutip paling populer tapi juga disitu mengandung berbagai kemungkinan metafor message atau juga metode-metode estetik gitu nah ini ini terutama saya anggap penting dalam konteks seni rupa kontemporer Indonesia fotografi belum lagi ya atau belum dalam hal ini punya posisi yang strategis dan dianggap penting gitu nah ini ini menjadi aspek signifikan dalam Bandung fotografi trienal gitu dan terutama di Bandung tentu saja kita paham bahwa Bandung itu kan dianggap salah satu pusat seni rupa kontemporer tapi kita sangat ketinggalan jauh dalam soal kepadatan peristiwa ya kepadatan event atau bagaimana kemudian praktek seni rupa itu menjadi juga bagian dari kesadaran publik Bandung gitu nah ini 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 memang memang tricky gitu cuman ya tentu saja bahwa kita harus harus berani mencoba dan kita mengambil dalam hal ini langkah yang kita pandang strategis justru melalui fotografi gitu di satu sisi itu populer tapi di sisi lain pewacanaannya atau apa ya posisi fotografi sebagai bagian seni rupa kontemporer saya pikir belum menjadi semacam kesadaran ya belum menjadi sesuatu yang urgent dalam medan seni rupa kontemporer gitu jadi ini dua-duanya strategis baik lokasi maupun kemudian medium yang kita pilih sebagai highlight untuk trienal di Bandung ya jadi tentu saja kita berharap dukungan dari segala pihak agar Trienal fotografi pertama di Bandung ini bisa cukup sukses ya harapannya gitu ya setidaknya kita memberi tawaran yang mungkin agak sedikit berbeda dalam terutama kalau kita lihat dari tubuh media fotografi itu sendiri gitu kalau kita lihat pameran fotografi kan kebanyakan mungkin ya udah banyaklah pameran fotografi pendekatan mimesis ataupun pendekatan merekam atau pendekatan dokumentatif itu pasti yang mendominasi nah disini selain konteks sosio-kulturalnya yang jelas kritik-kritik maupun juga eksplorasi dalam tubuh mediumnya sendiri juga sebenarnya ini yang menjadi yang cukup disasar oleh setiap seniman gitu dan itu akan memberi satu produk visual yang mungkin agak sedikit berbeda ya intinya bahwa pendefinisian fotografi dalam praktek membuat karya seni di sini sebenarnya kita lebih apa namanya lebih lebih membuka semua kemungkinan gitu ini yang kalau kita lihat dari kalau misalnya dalam dalam peta sendiri rupa kontemporer mungkin ada satu hal yang biasa dalam praktek eksplorasi medium dan juga konteks sosio-kulturalnya tapi mungkin untuk dalam tubuh media media fotografi sendiri mungkin ini sesuatu yang masih agak asing dan ini kita tawarkan gitu setidaknya kita memberi satu ini apa namanya yang berbeda dari konteks fotografi yang kita lihat sehari-hari lah di Indonesia ya di Indonesia mungkin kalau di di negara maju udah 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 terbiasalah seperti ini begitu kurang lebih saya harap kita bisa bikin sesuatu yang kontributif kontributif dan mungkin kalau ngomong lebih mimpinya lagi bisa mengedukasi setidaknya praktisi ataupun eh pegiat dari media fotografi itu sendiri Amin Amin Terima kasih Terima kasih sampai jumpa di Trianal Oh ya bisa dijelaskan nanti di mana aja event untuk Trianalnya Oh ya untuk eventnya sendiri kita untuk venue-nya di utama itu ada lima yang pertama dari di Selasar Sunyari Art Space lalu Nuart Sculpture Park Lawangwangi Lawangwangi lalu saat Orbital Orbital Gallery dan terakhir ruang dini dan untuk program satelit ada program akademik di Universitas Maranata itu itu kegiatan yang lebih pada praktek-praktek fotografi di beberapa Universitas di Indonesia maupun di beberapa negara jadi ada 12-13 Universitas lalu juga ada program satelit untuk open call itu di Yulian Syakbar dan kemungkinan juga ada program satelit lain kalau dimungkinkan tapi sampai saat ini kurang lebih itu yang akan sudah pasti untuk berlangsung kalau senimannya ada berapa seniman terhitung terakhir rekap itu ada 34 seniman dari 13 negara gitu dari yang ya yang jelas dari Amerika Amerika Serikat Amerika Latin ya Amerika Latin dari Chile lalu juga ada Australia Jerman Asia Polandia Jepang Korea lalu juga 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 Vietnam Vietnam Thailand Taiwan ya sisanya se-i ya pokoknya 13 dan Indonesia saja Indonesia tentu saja sebagai tuan rumah ya Oke sampai ketemu di acara kita mulai tanggal 8 September sampai tanggal 31 Oktober Semua program kita running dalam durasi Kurang lebih hampir 2 bulannya Terima kasih Sampai jumpa